Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo hai Jumpa lagi dengan channel Bunda Ideal Islami Pada video kali ini Saya ingin berbagi atau sharing Dengan sahabat semua tentang Beberapa istilah baru dalam kurikulum merdeka Dan perbedaannya dengan kurikulum 13 Yuk ikuti videonya sampai selesai ya Dalam kurikulum 13 kita mengenal KI Atau kompetensi inti Dan KD atau kompetensi dasar Sedang istilah baru dalam kurikulum merdeka Adalah CP atau capaian pembelajaran Capaian pembelajaran ini juga Menjadi pengganti KI dan KD Dalam kurikulum 2013 Pengintegrasian antara segi pengetahuan Keterampilan dan sikap Sebagai satu kesatuan proses Yang berkelanjutan dan berkesinambungan Sehingga dapat membangun kompetensi yang utuh Dalam penulisan format CP Tidak ada lagi pemisahan antara segi pengetahuan Keterampilan dan sikap Seperti dalam KI dan KD Tetapi penggabungan dan pengintegrasian Dalam satu paragraf utuh Sedangkan capaian pembelajaran ini Dibagi dalam beberapa fase Atau capaian pembelajaran setiap fase Deskripsi yang mencakup pengetahuan Keterampilan Serta kompetensi umum Selanjutnya diturunkan menjadi Capaian pembelajaran Menurut elemen yang dipetakan Berdasarkan perkembangan siswa Selanjutnya Dalam kurikulum 13 Kita kenal dengan istilah silabus Dan istilah baru dalam kurikulum Merdeka adalah ATP Alur tujuan pembelajaran Dalam kurikulum 13 Kita kenal RPP Sedangkan istilah baru dalam kurikulum Merdeka adalah MA atau modul ajar Selanjutnya dalam kurikulum 13 Kita sebut PPK Penguatan Pendidikan Karakter Sedang dalam kurikulum Merdeka Istilah baru kita sebut dengan Profil pelajar Pancasila Perbedaan istilah selanjutnya Pada K13 Mengacu perkelas Sedang istilah baru pada kurikulum Merdeka Mengacu per fase Pada kurikulum 13 Kita kenal KTSP Kurikulum tingkat satuan pendidikan Pada kurikulum Merdeka KOSP Kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan Selanjutnya istilah IPK pada kurikulum 13 Dan pada kurikulum Merdeka kita kenal Istilah baru IKTP Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Dalam kurikulum 13 Kita kenal KKM Sedang dalam kurikulum Merdeka KKTM Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Selanjutnya di kurikulum 13 Kita kenal dengan PH Penilaian harian Dan pada kurikulum Merdeka Istilah yang kita pakai adalah sumatif Penilaian pada kurikulum 13 Kita sebut PTS Dalam kurikulum Merdeka STS Sumatif tengah semester Dan pada kurikulum 13 Kita sebut PAS Dan di kurikulum Merdeka STS Sumatif akhir semester Di kurikulum 13 Kita kenal indikator soal Sedang di kurikulum Merdeka Kita pakai istilah baru Indikator asesumen Dan pada kurikulum 13 Kita pakai istilah Penilaian teman sejawat Sedangkan di kurikulum Merdeka Istilahnya adalah Formatif Sekian video kali ini Semangat untuk guru-guru hebat Salam sehat Salam bahagia Dan sukses selalu Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!